Intro Seorang guru ngaji di kecamatan Saketi, Pandegelang, Banten memiliki kondisi rumah yang sangat tidak layak ditempati dan hampir roboh. Terlihat kondisi rumah guru ngaji bernama Abun itu hanya berbahan kayu dan bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Ditambah lagi dengan lantai dari rumah tersebut yang hanya beralaskan tanah. Di sisi lain terdapat kamar mandi yang hanya ditutupi oleh kain yang disanggah bambu. Diketahui guru ngaji berusia 63 tahun itu tinggal bersama dengan istri dan dua orang anaknya. Dengan kondisi rumah yang sudah tidak layak ditempati, guru ngaji bersama keluarganya rela tidur di gubuk yang ia buat. Sementara itu Abun menjelaskan kondisi rumahnya seperti itu sudah berlangsung sejak 2016. Dirinya berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumahnya. Guru ngaji itu juga menyebut sering dimintakan KTP dan foto rumahnya namun bantuan itu belum juga datang. Sementara itu Sekretaris Desa Sindang Hayu Agus Syed Fulgunawan menyebut pihaknya sudah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Pandegelang namun belum terrealisasi hingga saat ini. Waktu ibunya mengajarkan ngaji itu ada suara yang sangat gimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Pas saya lihat akhirnya saya panggil ini anak-anak yang lagi ngaji suruh keluar. Kata saya ini mungkin rumah mau robo. airnya pas begitu saya nyelamatin anak-anak terus terus segala apa yang ada di dalam selesai sekitar setengah jam saya selesai beresin barang-barang yang di dalam itu langsung suara pas saya lihat sudah amrol kalau Bapak mengajukan itu sampai sekarang sudah ada yang istilahnya menyurpaikah atau apakah saya belum ada tapi kalau istilahnya ini bulan depan misalkan ada di foto-foto gitu itu ada kalau ada yang janji ini ya iya maksudnya ada yang sudah foto-foto sudah ada gitu ya ada sudah berapa berapa kali lah gitu kalau masalah mutong tapi sampai sekarang belum-belum diperbagi iya sampaikan pinta materai nah kalau untuk bantuan dari pemerintah sendiri Bapak dapetnya saya untuk sendiri hanya PKH bantuan PKH sejak kapan Bapak dapetnya dan burung haji kalau untuk bantuan PKH dari kapan temennya temennya presidennya SBI kalau saya mengajukan itu sudah lama dari tahun 2016 terus sampai sekarang gak ada ini sampai sekarang belum ada sama sekali apapun gitu yang berbantuan saya hanya mengharapkan secetaknya ya diperbaiki rumah ini untuk kenyaman saya sama anak kami sebenarnya dari pihak desa sudah mengupayakan dari sebetulnya bukan panggungan ya kita masyarakat bahwa rumah misalkan kita sebenarnya sudah mengajukan baik dari 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 rumah ada dari rumah ini kita sudah sudah mengajukan cuman yang namanya kita berusaha mengajukan realisasinya kan kira-kira terdantung dari busan juga badan pemerintahan juga tapi sebetulnya terutamanya Pak Buntu kebetulan dia statusnya di desa itu sebagai jurung haji nah sebenarnya dia sebenarnya dapat moral setiap bulan dari pemerintahan desa karena memang sudah dianggarkan dan terkait itu lalu apun kemarin memang ada musibah karena kondisi rumahnya sudah tidak layak nah kami kemarin sudah menajukan bahkan kita sudah bikin proposal sama kepala desa sama lain kayaknya juga kita sudah kita layakkan proposal lain seOL shorter kita 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 selamat menikmati selamat menikmati